kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi kalau mau disampaikan lagi belum ada pak oke berikutnya kalau tidak ada saya akan masuk di campetan cat pattern ini adalah kumpulan candle yang membentuk pola jadi ini kumpulan candle kumpulan candle atau struktur candle yang membentuk pola dan pola ini selalu berulang-ulang ya cat pattern yang pertama nanti kita bahas adalah saya langsung ke sana ke materi pattern jadi cat pattern yang pertama kita bahas adalah double top dan double bottom double top dan double bottom double top berarti puncaknya ini mendekati sejajar tidak harus proses sejajar tapi mendekati mendekati boleh atau lebih sedikit boleh artinya di area disitu dia kembali area resisten dia kembali maka ketika sudah mulai puncak disana sudah ada puncak disini kembali lagi nah ini berpotensi untuk memantul sekali lagi kalau sudah mulai memantul dia akan lanjut turun disini adalah area memantul artinya memantul berarti sudah ada ada konfirmasinya merah merah lagi begitu yang tadi saya jelaskan itu kemudian di dasarnya ada ada lekukan disini sebagai area ujinya apakah nanti kuat berikut atau tidak ini sebagai area ujinya anggap saja ini sebagai support terdekat support terdekat ketika sudah mulai mantul ini mulai warna merah-merah dua saja ya tadi saya contohkan kalau ini ada ekor panjang cukup satu merah kalau tidak ada ekor panjang berarti butuh dua merah kita entry selanjutnya di candle selanjutnya sell hati-hati jangan terlalu terbuai dengan sell kalau misalkan turun-turun disini ada penolakan hati-hati ini harus diuji usahakan sebelum ini harus exit dulu kalau tadi kita jangka panjang setelah itu nanti dilihat apakah nanti disini mantul ataukah sebaliknya kalau disini nanti mulai hijau-hijau lagi jajar dua maka peluang selanjutnya dia akan naik selanjutnya tetapi ketika ini breakout nah breakout ini candle-nya harus tebal menembusnya jelas dan tidak running artinya sudah ganti candle bukan running kalau masih jalan-jalan-jalan itu berarti bukan breakout belum bisa jadikan sebagai acuan maka tunggu selanjutnya kalau breakout baru masuknya disini sell yang disini tadi jadi kalau sudah naik bukan sell tapi buy ini kalau mantul kita buy kalau breakout kita sell ya ini adalah double double bottom sama double bottom itu nanti yang bawah yang sejajar apapun namanya tidak hafal namanya pun tidak masalah yang penting tahu konsepnya di ujung-ujungnya ini kembali di ujung-ujungnya kembali resisten itu harga tertinggi di mana disitu dia terhenti kemudian mulai berbalik area tertinggi terhenti kemudian berbalik ini resisten-resisten ketemu dua semakin banyak resisten ditembus tidak ditembus maksud saya semakin banyak resisten yang tidak disembus maka semakin kuat dia peluang turunnya ya ini adalah double top double bottom nah berikutnya saya buat satu cat lagi atau satu bentuk cat yang ini tetap yang namanya perhatikan yang namanya support dan resisten jadi yang namanya pinen pinen ini nama yang ditemukan oleh orang yang membuat apa namanya menemukan cat pattern istilahnya pinen kalau misalkan kita tidak hafal namanya abaikan tidak masalah sekali lagi bukan kita menghafal nama-nama tetapi konsepnya kita pahami apa yang kita dapat temukan di sana satu tren utama atau dominanya adalah buyer kemudian kita bisa tarik disini ada area retrace perhatikan pergerakan selanjutnya kemudian ujung bodinya di bawah kita tarik garis ujung bodi bawah kita tarik garis demikian juga yang atas yang banyak menyentuh bodinya kita tarik yang utama banyak menyentuh bodinya ujungnya sehingga kalau kita tarik seperti ini yang menjadi dominan kita adalah ini fokus perhatian kita ini jadi makin lama makin mengerucut kalau kita lihat tarik garis begini dalam kondisi seperti ini maka yang garis ini berfungsi sebagai support garis yang kebawah ini berfungsi sebagai resisten kita tunggu setelah breakout baru kita masuk breakout nya dimanapun boleh mau ke bawah mau ke atas yang terpenting breakout jelas breakout nya nah dari contoh ini saya mencontohkan ini breakout nya ke atas breakout nya tebal dan jelas maka entry kita disini apakah nanti tidak bisa ke bawah bisa peluang itu selalu ada misalkan breakout nya turun nah begini setelah breakout ini kita bisa entry sel yang terpenting ujung-ujungnya kita tarik oh ini ada meruncing ada mengerucut jadi nanti kita tarik garis seperti ini breakout nya kemana kemudian ada lagi seperti ini kalau kita membuat garis ini kecenderungan kemudian naik ya kemudian bahkan sampai disini yang naiknya kemudian lihat turun lagi kemudian naik lagi kemudian turun lagi ini sideways ya ya begini kemudian begini lagi apa yang kita bisa dapatkan disana kita tarik garis mulai dari sini kita tarik garis yang banyak tersentuh disana kemudian yang atas kita tarik garis juga nah sekarang berbeda dengan tadi kalau yang tadi mengerucut menuju lebih kecil kalau yang sekarang yang mengerucut yang bawah yang sekarang yang mengerucut yang bawah disini ini arahnya ke atas yang atas datar yang atas datar sehingga nanti potensinya kemana ya kemanapun kita ikuti saja tetapi biasanya kalau awalnya trendnya naik biasanya sideways begini habis itu naik lagi ya namun demikian nanti mengikuti breakout nya dimana kalau breakout nya turun ya kita ikuti send kalau breakout nya naik berarti kita ikut buy sering banyak kita menarik-narik garis meskipun pakai HP kalau tidak ditarik garis ya diamati aja diamati maka ketika kita analisa biasakan analisa kita selalu zoom in zoom out ya selalu zoom in zoom out jangan jangan hanya dilihat yang yang kecil begini karena teman-teman rata-rata dilihat yang yang bergerak begini saja tanpa memperhatikan sisi sebelah kiri atau historinya padahal ini sangat penting sebagai kaca spion kita ya misalkan disini kalau kita tidak diperkecil kan tidak tahu disini ada area support support ya support ini berpeluang nanti mantul kemudian kita coba gambar kita gambar dari sini naik kemudian dari sini turun lagi kemudian dari sini naik lagi kemudian turun lagi nanti apa yang kita dapatkan nah ini nanti akan ketemu disini bisa saja ketemu disini ini ketemu disini nanti dia akan selanjutnya selanjutnya mantul lah yang terpenting tidak hanya melihat dari satu candle tapi strukturnya bagaimana perhatikan support resistant perhatikan ringnya perhatikan area retracementnya itu saja intinya trading itu sebenarnya gampang yang terpenting kita jeli yang terpenting kita hati-hati dan tidak buru-buru kita masuknya betul-betul perhatikan aspek-aspek tadi ada strukturnya bagaimana ada karakternya bagaimana kemudian perhatikan support resistantnya perhatikan area retracement kemudian jangan lupa kalau sudah panjang ringnya berapa siap kemudian selanjutnya ada sedikit lagi kemudian ada yang namanya head and shoulder jadi ini adalah istilah dimana ada head ini ada kepala ada bahu jadi kepalanya itu di atas ini yang berfungsi sebagai kepala ini bahunya artinya naik turunnya begini ini bukan berarti harus jajar yang ini karena bahu itu juga bisa sengkle bisa berat sebelah yang terpenting ada kepala ada bahu sisi kiri sisi kanan yang biasanya mendekati begini yang valid nanti disini ada anggap saja ini sebagai support terdekat ketika sudah mulai mantul kita tunggu adakah disini petunjuk kalau sudah petunjuk dua warna merah kita masuk sel satu peluang kemudian ini breakout disini kita masuk sel lagi kalau ini tidak breakout sudah muncul dua warna biru hijau dua hijau kita masuk sehingga sebenarnya setiap hari itu selalu ada peluang hanya kita ini melihatnya jeli apa tidak kalau ini neckline-nya neckline-nya itu harus sejajar atau enggak juga pak? kalau neckline ini yang terpenting kalau sejajarnya kan tidak harus sejajar ya bukan harus sejajarnya yang penting diarah mendekati disini dia kembali tidak harus persis jajar tapi diarah sini nanti selalu kembali mungkin agak panjang mungkin agak pendek yang terpenting lebih dekat bukan terlalu jauh selisihnya tapi mendekati karena ini menjadi basic untuk kita supportnya untuk menguji apakah nanti akan naik atau turun ini dari sisi cap pattern dari sisi lain tetap kita perhatikan disini ada dominan naik maka kita uji dengan area retrace juga tetap kita perhatikan ketika sudah 75% ya tetap berpeluang dia akan lanjut turun nanti silahkan diuji kalau misalkan kurang yakin dan mungkin belum banyak pengalaman silahkan diuji boleh diuji dengan market sebelumnya lebih lebih mengujinya harus ke depan market ke depan ini akan jauh lebih tepat karena kita belum tahu karena kita belum tahu kemudian kita memproyeksikan seperti apa misalkan begini simulasi kita begini nah nanti ujungnya bagaimana kita bisa profit atau tidak kalau bisa profit dengan konsisten artinya minimal apa yang kita terima itu bisa diterima dengan baik apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa dipraktekan ya karena kalau kita tidak praktek ya tentu tidak menemukan kita semakin banyak praktek semakin menambah keyakinan kita semakin banyak mengalami maka tentu market yang berbeda-beda jenis pasar yang beraneka ragam tiap hari kita bisa kuasai yang paling penting adalah pengalaman kalau teori tanpa diimbangi pengalaman nanti pinter teori tapi prakteknya tidak bisa kalau sudah teori bisa pengalaman kita terapkan dengan baik ya trading ini benar-benar menjadi luar biasa dari yang biasa awalnya tidak bisa bisa mengubah menjadi yang luar biasa dan ini betul-betul kita rasakan hampir tiap hari ya meskipun untuk target kita beda-beda kita punya ukuran yang beda-beda bagi saya mungkin sekian dollar sudah cukup bagi orang lain tidak cukup yang penting yang menjadi dasar kita itu cukup adalah kita sendiri ya dasar nanti untuk kita menentukan target profit pun beda silahkan dipertimbangkan sendiri diukur ya diukur profit kita berdasarkan satu misalnya kebutuhan yang kedua logis atau tidaknya atau logikanya yang ketiga kemampuan logis tapi tidak mampu ya diturunkan berarti kalau logis mampu lanjutkan logis mampu bertahan lama kita bisa tingkatkan ini yang paling penting jadi ukuran profit nanti kebutuhan bisa ikut misalkan saya kebutuhannya ada beli atau cicilan rumah misalnya ini contoh cicilan mobil kemudian kebutuhan harian total satu bulan saya butuh 30 juta nanti kita bisa bagi menjadi 20 hari kerja kira-kira butuh berapa satu hari misalkan butuh seribu dolar misalnya atau seratus 150 dolar 150 dolar ini sudah banyak satu hari ini 40 juta lebih 150 dolar nah nanti kita sesuaikan kalau saya butuh 150 dolar modal saya berapa lot saya berapa kita ukur kita coba disana mampu enggak kalau misalkan dengan resiko sekian kalau mampu lanjutkan kalau tidak mampu turunkan ya tapi semuanya punya probabilitas punya kemungkinan yang besar asalkan betul-betul menerapkan dengan baik bukan kacau ya misalkan satu hari butuh 150 dolar modal seribu dolar kemampuan belum teruji pengalaman belum banyak ini satu hari mau 150 dolar ini namanya mau menang sendiri tidak tahu kemampuan tetapi mau enaknya sendiri tidak bisa begini karena kemampuan kita belum belum sampai disana apakah tidak bisa bisa kalau bisa bisa masalahnya nanti jadi pertanyaan ini bertahan apa tidak kasihan kalau tidak bertahan kalau bertahan lama ya tidak apa-apa tapi kondisi seperti ini namanya memaksa saya pastikan akan jatuh di tengah jalan ya semuanya harus diukur dengan kemampuan dengan keahlian dan yang logis saja dulu ya kira-kira seperti itu mungkin hari ini bisa saya sampaikan mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita ulas lagi kita tambah lagi kita ulas lagi tambah lagi biar sedikit masuk tetapi mengenah sedikit masuk tetapi mengenah itu yang paling penting banyak praktek nanti ketika praktek kalau bisa begitu masuk di screenshot alasannya apa di sana screenshotnya bukan di angkanya tetapi di catnya posisinya masuk di mana dilingkari dicatat di sana kalau misalkan banyak kesulitan misalnya banyak salahnya nanti didiskusikan sehingga ada jalan temu di sana bukan berarti kalau nanti kita tidak bisa diem akhirnya apa ketika salah besok ketemu lagi kasus yang sama diulang lagi sehingga ini tidak ada koreksi karena belajar itu dari kesalahan kemudian di koreksi menjadi lebih baik di screenshot ya pak di screenshot begitu masuk kita entry entry dulu misalkan entry by di screenshot aja di foto kemudian disimpan buat catatan misalkan ini saya ngambil di jam sekian ambil posisi by loadnya sekian dan dasarnya jelaskan di sana sehingga nanti bisa didiskusikan kalau nanti salah bisa kita koreksi bisa kita lakukan perbaikan demi mendapatkan yang lebih baik karena belajar tadi sekali lagi dari yang salah menjadi lebih baik kalau salah tidak ada dikoreksi besok diulang salah lagi besok salah lagi tidak ada penyelesaian yang ada nanti ya teman-teman yang lama begitu jadi saya minta untuk latihan itu di screenshot catat buat catatan sampai berulang-ulang ketika sendiri menguji itu sudah profit dengan baik sampai sekarang juga banyak teman-teman yang sudah laporan pak sudah profit konsisten pak ya ikut seneng aja bukan terus kalau profit konsisten saya ikut minta jatah yang penting materi itu masuk itu pak pak kalau dengan akun demo biasanya kan kita dapat modalnya sekitar 5.000 ya untuk penggunaan lotnya gimana itu pak usahakan demo itu nanti sesuaikan dengan kemampuan kemampuan kira-kira kita misalkan saya nanti misalnya mau misalkan misalkan mau pakai real account nantinya misalkan saya mampu dengan 2.000 dolar maka latihan kita jangan pakai 5.000 pakai 2.000 dolar ya caranya bagaimana caranya kemarin di tutorial ya tutorial itu ada saya kasih petunjuk bagaimana membuat akun demo sesuai dengan angka masukkan angka 2.000 nanti diketik manual 2.000 sehingga apa sehingga menjadi kebiasaan menjadi kebiasaan terlatih dan teruji dengan angka-angka itu ya bukan kita nanti modenya 2.000 atau 1.000 latihannya di angka 10.000 ya nanti nggak nyambung mbak ya latihan itu sesuaikan dengan dengan yang ada kondisi yang betul-betul realnya sehingga nanti betul-betul membekas gitu mbak jadi kondisi seperti apapun kalau biasa menangani nanti ketemu seorang servis itu kalau biasa menangani hal yang sama dia dengan mudah bisa menyelesaikan tapi kalau biasa tidak megang atau jarang-jarang beda pegangannya nanti hasilnya juga beda kurang maksimum nanti ya kira-kira seperti itu jadi nanti buat demo akun misalkan sesuai kemampuan kita 5.000 ya 5.000 kalau misalkan 2.000 ya 2.000 nanti diuji apakah ini nanti bisa growing bisa lebih atau bahkan habis kalau habis berarti apa yang membuat kita salah terus nanti kita koreksi kita bahas sehingga nanti bisa lebih baik lagi gitu oke untuk hari ini materinya cukup dulu pak ya ya baik kita lanjut di minggu depan nanti linknya kita sampaikan sebelum jadwal kita sampaikan dulu biar nanti ada persiapan terimakasih pak terimakasih pak selamat siang dan sampai ketemu terimakasih pak terimakasih pak gila 1 k k k Terima kasih.